Intro Perseteruan antara Marisa Icah dengan mantan suaminya Saiful Safir kini menyeret nama Anggita Sari ke dalam pusaran konflik mereka. Sebelumnya dikabarkan jika Anggita Sari pernah berseteru dengan Marisa Icah. Perseteruan keduanya di tengah rai lantaran Marisa Icah melantarkan caci makian kepada Anggita Sari melalui media sosialnya. Mendapat makian dari Marisa Icah, mantan model majalah dewasa itu balik marah dan kecewa. Anggita Sari pun sempat mengklarifikasi melalui media sosialnya. Ia mengaku sangat sedih dan kaget dengan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh sahabat dekat dari almarhumah Vanessa Angel tersebut. Namun permasalahan keduanya kini nampaknya telah selesai. Baik Marisa maupun Anggita mengaku jika waktu itu hanyalah miskomunikasi di antara mereka. Lantas, apa alasan terseretnya nama Anggita Sarih di balik konflik Marisa Icah dengan mantan suaminya? Mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya. Yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media. Dan Anggita Sarih juga sudah mengakui kesalahannya. Mungkin dijadikan senjata lagi tuh. Mengakui kesalahannya dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun enggak satu kali, enggak satu kali, dua kali. Aku sangat menghargai. Karena mungkin kehilafan Anggita yang pada saat mungkin ada yang tidak disukai dengan Anggita. Aku menegur dia. Dia sangka aku marah-marah. Aku menegur by WhatsApp. Dan pada saat Anggita mau menghubungi aku, aku sudah kecewa. Dan aku menegurnya langsung. Pada saat aku enggak suka, aku langsung tegur Anggita. Pada saat Anggita pikir aku marah-marah, yang salahnya Anggita mengklarifikasinya malah di sosmed. Jadi Anggita sudah mengakui itu. Dan akhirnya, apa yang diinformasikan tentang Anggita pada saat miskomunikasi dengan aku, dengan permasalahan aku yang sekarang, dipakailah. Untuk seakan-akan Anggita itu orang yang mengenal sekali sosok saya. Dan itu Anggita Sari aja enggak suka sama lo. Jadi kayak aku, ya sudah cukup. Aku juga sudah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku. Karena banyaknya media yang mengangkat berita Marisha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa nama aku lah. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga. Mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama, aku mau mengklarifikasi kalau bahwasannya aku sama Ica, Alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon, apalagi tadi sudah klarifikasi di Youtube channelnya Ica, jadi dimohon untuk semoga ke depannya tidak ada lagi membawa nama saya. Karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang, itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja, sekarang berantem sama Ica. Itu menurut, dan saya dengar itu Alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik saja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, berantem nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu sirkel permainan pun enggak. Dan saya tegaskan, saya tidak tahu masa lalunya Marisha Ica. Bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah, teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu, itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting, nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya, saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini, melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya, dan kalau ditanya, membelas sana, membelas sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun, saya juga nggak ada konteks sama kakaknya sih. Konflik yang terjadi antara Marissa Ica, dengan mantan suaminya Saiful Safir, sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat. Sebaliknya, permasalahan keduanya kini semakin sengit, terlebih usai keduanya melakukan aksi saling lapor, ke pihak kepolisian. Dan kini, permasalahan keduanya pun bertambah rumit, Usai Irena, yang notabene kakak kandung dari Marissa Ica, justru bergabung ke kubu Saiful Safir. Meski keduanya menolak, disebut bersekongkol, untuk menyerang Marissa Ica. Marissa Ica sendiri mengaku sangat sedih, orang-orang yang pernah dekat dengannya, kini malah balik menyerang dirinya. Meski begitu, Marissa Ica akan tetap bertahan, dan berjuang menghadapi cobaan, yang sedang dialaminya itu. Lantas, seperti apakah perkembangan terbaru, dari kasus yang sedang dihadapinya itu? Seperti apa pula, tanggapan Marissa Ica, atas tudingan-tudingan, yang dilayangkan oleh sang kakak, kepada dirinya? Terus akhirnya muncul lah, orang-orang yang, yang kagetnya saya, terakhir, dia saya maafkan, terus saya masih bantu, terus tiba-tiba dia datang untuk, untuk meng, ya bahasanya dia tulisnya, untuk menyerang gitu, kan kata-kata-kata, kalau dibutuhkan untuk menyerang, saya siap gitu. Wow, tapi alhamdulillah sih, saya tetap, ya Allah saya cuma minta, beri saya kekuatan untuk menghadapi ini, tapi, saya yakin karena Allah, melihat saya mampu, untuk menghadapi ini, dan saya juga masih bisa berdiri di sini, saya nggak di rumah sakit, ya alhamdulillah, saya akan jalani, selagi saya, bisa menjalani, dan walaupun, saya harus jatuh dulu, jujur pasti jatuh lah, kayak begini sakit hati aku, kayak kamu ikut, seperti ini, terus orang terdekat aku, sakit hati banget, tapi di sini saya jadi lebih banyak belajar, dan belajar lagi. Sebenarnya sih kita nggak ngelawan ya, di sini tuh kita nggak ngelawan, cuma menyuarakan hati, ya kan? Jadi, perlu juga, apa namanya, dipahami bahwa, posisiku dengan posisi reni berbeda, kalau saya kan memang sudah, sudah sama-sama kita tahu ya, terkait dengan persentuan dengan Marisha itu, dalam hal apa, nah, dengan Iren di sini tuh, bukan berarti dia ikut, apa namanya, berkolaborasi atau, bisa dibilang, apa namanya tadi, apa tadi? Ya, pemprotan. Yang nggak jutsu, Iren di sini tuh memberikan klarifikasi, meluruskan sesuatu yang, 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 ya. Aku, sekali lagi nggak mau bahas tentang kakakku ya, aku, aku, kalau speak up sebenarnya bisa banget, cuma, aku tidak mau, aku cuma mau mengajarkan, kehadap, orang yang menjelekan aku, walaupun aku tahu sebenarnya, walaupun aku bisa sekali, membalikan, seperti membalikan telapak tangan, dengan apa yang dia katakan, sangat easy, tapi, aku tidak mau, contoh yang tidak baik, aku melakukan hal yang sama, seperti dia. Suatu saat nanti, semoga, pada saat dia, mempunyai masalah dengan orang lain, bukan dengan aku, dia bisa, melakukan sikap yang sama, dengan aku. Kalau sakit sih, pasti sakit, cuma, apa ya, capek mungkin, terlalu deket, ujiannya semuanya, terlalu bertubi-tubi, dan disini saya, single parent kan, saya juga harus, menghidupi keluarga, menghidupi anak aku, membahagiakan anak aku, dan sampai, mental aku, karena pasti kan, tidak baik juga, buat keluarga aku, buat anak aku. Terlalu, kaget, di usia aku yang masih, segini, terus, kok apa yang aku perbuat, kayak gini, ujiannya bener-bener, banyak banget, gitu, sangat, tapi aku masih, masih menilai, masih banyak ujian yang lebih besar, dibanding aku sih. Seperti apa, dia seperti lembut, segala macem, itu sebenarnya sih, bukan urusan aku, gitu kan, tapi ini karena, rasa spontan, mungkin karena rasa sakit, yang aku pendam, yang begitu lama, gitu kan, tapi ini aku tipe, berulang-ulang, aku tipe orangnya, kalau dia udah minta maaf, dengan sekian banyaknya, masalah yang sudah terjadi, aku maafin, tapi dia begitu lagi, gitu, jadi kayak aku ngerasa, wah, udah deh nih, ini orang gak bisa berubah, jadi semenjak, saya bisa nama Marisha itu, ya kita selalu berkomunikasi, kita selalu menjaga, hubungan baik, gitu ya, jadi bukannya, apa tadi, bukannya, berapa kacau rata gimana, tidak, saya sama sekali gak menah loh, pernah gak ren, itu kemarin pun aku nyerang, nyerang, abang, itu antara cuman, menaluri seorang kakak, tapi aku tidak, biasanya aku kalau udah marah-marah, udah langsung, langsung, wah, kok ngapain loh, gini-gini, Saya tahu yang sebenarnya seperti apa. Karena kan kita tinggal semua bareng-bareng ya. Mama, Papa, dulu ya di Sevilla ya. Yudi gitu kan. Itu yang udah pada tahu lah sifat masing-masingnya. Ada kaitannya? Karena kaitannya semuanya tujuannya menjatuhkan saya. Sampai apa yang saya... Kadang saya suka bingung gitu. Ya Allah, kok saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi ternyata ujiannya jadi sebanyak ini. Insya Allah saya akan jalani apa yang sudah tetapkan di dalam saya. Dan saya pastikan semoga memang ini ujian untuk saya ke kelas. Jadi saya pikir sensitif thinking terus. Gimana caranya dia untuk terus-terus-terus... Kan bisa kelihatan lah. Pada saat saya sudah berbuat, ada yang saya perbuat. Yang jelas-jelas sudah terlihat. Tapi ada... Gak semua orang menganggap baik. Dan akhirnya saya dilaporkan di Mabes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.